Intro Sahabat reman terkasih dalam Kristus Salam damai, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Hari ini adalah hari Sabtu 20 Agustus 2022 Sabtu pekan biasa yang ke-20 Dan hari ini juga kita diajak gereja untuk mengenang meneladan hidup Santo Benardus Seorang bujangga gereja dan seorang abas Injil hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 1-12 Dan tema permenungan yang saya tawarkan adalah menjadi seorang inspirator Diwasa ini ada sebuah profesi yang sedang booming Banyak orang mencoba menggelutinya Sebuah profesi yang bertujuan untuk menggerakkan orang Memotivasi orang agar bisa bekerja lebih keras, lebih giat, demi hasil yang lebih baik Profesi ini tentu menuntut sebuah kepandian, memilih kata-kata yang tepat Merangkai, menyatukan dalam sebuah kalimat yang indah Dan menyampaikannya secara menarik Sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi terdorong Berani untuk bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi Demi hasil yang lebih optimal Itulah sebuah profesi sebagai motivator Dalam Injil hari ini Yesus mengajar para murid Yesus bersabda Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan Tetapi janganlah turuti perbuatan mereka Karena mereka mengajarkan Namun tidak melakukannya Sahabat rem yang terkasih dalam Kristus Yang dimaksud dengan mereka adalah Orang-orang farisi dan alitaurat Dan disini Yesus tidak ingin mengkritisi apa yang mereka ajarkan Karena mereka mengajarkan hal-hal yang baik Seperti pergi ke baik Allah untuk memuliakan Tuhan Dalam doa-doa, juga dalam puji-pujian Mengajak mereka untuk berani Memberikan persepuluhan dari harta mereka Mereka juga sering mendorong orang untuk berbuat kasih Mengasihi sesamanya Namun di mata Yesus ada yang kurang dari mereka Yaitu mereka mendorong orang untuk berbuat baik Hanya dengan kata-kata Karena mereka tidak pernah melakukannya Atau mereka tidak mempraktekannya Mereka mengajar hanya dengan kata-kata Bukan dengan keteladanan Melalui ajaran ini Yesus ingin mengajak para murid Untuk berani lebih dari apa yang orang-orang farisi lakukan Yaitu mengajar dengan keteladanan Menjadi inspirator Yaitu memberikan sebuah pengajaran-pengajaran Namun sudah mempraktekannya Atau melakukannya Atau dengan kata lain Dengan sebuah keteladanan Dan inilah yang sudah Yesus tunjukkan Yesus adalah seorang inspirator sejati Ketika beliau mengajak para murid untuk mengasihi Maka Yesus sudah melakukannya Dengan mengasihi sesamanya Seperti dengan menyembuhkan orang sakit Menghibur orang yang sedang sedih Mengusir setan Atau juga ketika Yesus mengajak para murid Untuk taat kepada genda Allah Yesus sendiri sudah taat kepada Allah Dan akhirnya terbukti ketaatannya Sampai wabat di kayu salib Yesus menjadi seorang inspirator Hidupnya memberi inspirasi kepada banyak orang Untuk meneladani Salah satunya adalah Santo Benardus Santo Benardus Akan-akan reman terkasih dalam Kristus Berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya Ia sendiri adalah seorang pemuda yang tampan Yang gagah Maka semua heran Ketika dia menyatakan keinginan bergabung Dalam sebuah biara karmelit Yang taat yang ketat Semua orang mencoba Menyakinkan jangan masuk ke situ Namun dengan sebuah kerendahan hati Dan kelembutan Benardus mencoba Menyakinkan mereka Yang terjadi adalah Akhirnya justru mereka lah Sudah-sudaranya Teman-temannya Banyak yang bergabung Dengan dia di biara karmelit itu Tiga tahun kemudian Benardus dianggap menjadi seorang abas Pemimpin sebuah biara kontemplatif Benardus mengajarkan banyak hal kebaikan-kebaikan Tidak hanya dengan kata-kata Namun dengan keteladanan Beliau selalu berkata Saya lebih suka tinggal di dalam biara Masuk dalam keheningan Relasi dengan Allah Dalam doa Memang Benardus sering pergi kemana-mana Untuk mengajarkan banyak hal Ia menjadi orang yang populer Orang yang terkenal Namun itulah Yang ingin dihindari oleh Benardus Santo Benardus Dalam kesederhanaannya Mencoba Memberi inspirasi kepada orang Agar berani Hidup lebih baik lagi Tentu Karena ia Telah mengambil inspirasi Dari hidup Yesus itu sendiri Rekan terima yang terkasih Dalam Kristus Panggilan Untuk mengajak orang Hidup Dalam iman yang lebih kuat Lebih dalam Itu adalah Panggilan kita semua Dan tentu Kita diajak Untuk menjadi Seorang inspirator Yaitu Memotivasi orang Dengan keteladanan kita Kita lakukan dulu Apa yang kita ajarkan Dengan demikian Hidup kita Akhirnya bisa menjadi Inspirasi Bagi orang lain Semoga Seberat Tuhan hari ini Dan teladan Santo Benardus Menorong kita Untuk terus menerus Menimba inspirasi Dari hidup Yesus sendiri Sang inspirator sejati Agar akhirnya Hidup kita Dalam kesederhanaan Menjadi inspirasi Bagi orang lain Untuk hidup Beriman Hidup dalam Kesatuan Dengan Allah Semoga Kita semua Diperkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa Demi nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Keluarga Kudus Doakanlah Kami Sahabat Rema Sampai jumpa Dalam program berikutnya Diaya Alimah Alimah 世 Sampai jumpa Saya Sampai jumpa Kemi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa